Pemirsa Nasa tercinta di seluruh Nusantara Pada kesempatan yang luar biasa ini Kami tim Nasa berada di sebuah dusun Nama Dusun Sidomukti Desa Sebuhur Trans 150 Kejamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan Pada kesempatan ini kita berada di kebun Karet milik Bapak Raup Dan Bapak Sutrisno Salah seorang ketua Kelompok tani di desa Ini Untuk lebih jelasnya marilah kita ikuti Bincang-bincang tim Nasa Dengan Bapak Raup dan Bapak Sutrisno Tentang pengalaman penggunaan produk Masa di kebun karet ini Selamat pagi Pak Raup Selamat pagi Pak Raup Pak Raup kami dari tim Nasa Ingin mengetahui pengalaman Bapak Tentang penggunaan produk-produk dari Nasa Tanaman karet Bapak ini berapa banyaknya Pak? 500 pohon Kira-kira luasnya 1 hektar 1 hektar Jenisnya apa ini Pak? Jenis Campuran ini ada PR Ada IR Ada PB Kemudian kalau umurnya sudah berapa tahun ini Pak? Sekitar 7 tahunan Sebelumnya mengenal Nasa ini dari Pak Sutrisno Pakai Nasa yang 500 gram 2 Oh iya Dengan hormon 1 Supernasanya ini yang 500an Pak ya? Iya 2 2 Yang hormonnya 1 Cara aplikasinya bagaimana Pak? MPK 20 gelas Terus pakai ini 20 sendok Ini cuma 1 sendok saja Terus per berapa liter air? 60 liter Per 60 liter air Per 60 liter air Itu sudah dicampur rata Kemudian per pokok diberi Per pohon diberi berapa? 1 gayung berarti 1 liter lah Di antara jaraknya Taruh di antara tanaman karet ini ya? Dengan sana ini Pak Dulu Bapak menggunakan pupuk Sampai sekarang masih menggunakan pupuk makro Pak ya? Kurang Oh berkurang Dengan luasan 1 hektar Ataupun 500 pohon itu Bapak menghabiskan berapa Pak? 2 kintas setengah 2 kintas setengah Urea Setengah kintal KCR Setengah kintal TSP Pak Itu untuk berapa bulan sekali itu Pak? 4 bulan 4 bulan sekali Setelah menggunakan NASA Ini Bapak ada pengurangan terhadap pupuk makronya itu Pak ya? Ya memang Sekarang Bapak gunakan berapa ini Pak? Cuma buat MPK Pak Setengah kintal saja? Setengah kintal saja? Iya Dari NPK Itu NPK Ponska Pak ya? Efeknya kelihatan perubahan pada tanaman ini berapa hari Pak setelah penggunaan itu Pak? Penggunaan saya setengah bulan Pak Memang begitu agak jauh Kalau dulu daunnya agak menguning-menguning sekarang hijau Terus kalau dari pengalaman Pak Dalam yang diteruskan Bapak sendiri ya? Ini pengalaman Dari dulu sebelum menggunakan NASA dengan sekarang ini lunak mana Pak? Lunak sekarang Lunak sekarang ya Pak ya? Lebih mudah ya? Ya tanahnya ya agak berbeda jumbo Lebih gembur? Lebih gembur Kemudian dari kesehatan tanamannya Ya berbeda Pak memang agak sehat Hasilnya sebelum menggunakan NASA ini berapa Pak? Per 15 hari 90 kilo Satu kintal 90 sampai satu kintal ya? Per 15 hari Sampai saya sadap Itu pun disadap siang Pagi dengan sore Ingin meningkat gitu loh Ya tetapi hasilnya ya tetap segitu-segitu saja ya 90 sampai 100 kilo ya Atau satu kintal per 15 hari Setelah menggunakan NASA Ini ada peningkatan hasil Pak ya? Setelah menggunakan NASA berapa Pak hasilnya Pak? Sekarang tiap 15 hari Kemarin hari Rabu itu timbangan Tiga kintal 23 kilo Ini suatu peningkatan yang sangat luar biasa Nah itu per kilonya berapa Pak harganya? Kalau sekarang 62 6.200 ya Pernah juga lebih dari itu Ya pernah Tapi kalau kita pukul rata kira-kira 6.200 ya Kita ambil rata-rata 6.200 Kalikan 100 kilo saja atau satu kintal Itu dapatnya dalam 2 minggu itu 620 ribu Kalau 1 bulan itu berarti 1.240.000 Pak ya Itu sebelum menggunakan NASA Dengan harga yang sama saja 6.200 Ini Bapak sudah mendapatkan pendapatan 2.2600 rupiah Per 15 hari atau per 1 bulan Nah kalau sebulan ini mendapatkan 4.5.200 rupiah Pak Per bulannya Nah ini sangat luar biasa Sehingga kalau kita hitung ini selisihnya cukup banyak Pendapatan atau hasilnya Ini ada peningkatan yang sangat luar biasa Yang tadinya hanya 1.240.000 per bulan Ini sekarang menjadi Per bulan itu jadi mendapat 4.5.200 rupiah Setelah menggunakan NASA Dengan sebelum ini ada Penghematan biaya Penghematan biaya ya Pak ya Kalau kita hitung 4 bulan baru nyobak Baru nyobak satu kali saja Super NASA Yang besar yang 500 gram 2 Dengan pakai hormon 1 Kalau Super NASA 2 botol Ini kita hitung Rp. 176.000 rupiah Dan hormon 1 ini 26.500 Dengan NPK 200 Oh iya dengan NPK Itu 50 kilo atau setengah kintal itu Rp. 95.000 rupiah Sehingga total itu Dari pupuk Ponska sama Super NASA hormon ini Rp. 297.500 rupiah Jadi penghematan dari penggunaan makro tadi Pak ya Yang tadinya uriat SPK CL Dalam 4 bulan itu Sejumlah 3.5 kintal total itu Atau Rp. 520.000 rupiah Sekarang Bapak ini menggunakan pupuk NPK Super NASA dan hormonik ini Hanya Rp. 297.500 dalam 4 bulan Tetapi hasilnya jauh lebih meningkat Begitu Pak ya Kira-kira komentar Bapak Tentang penggunaan Pudak NASA ini Bagaimana Pak? Tidak Ya penggunaan itu harus Pak Karena sudah terbukti ya Pak ya Setelah 1 hari atau 2 hari ini Saya pupuk ini lagi Oh gitu Ini sudah waktunya Pak ya Mari kawan-kawan semua yang punya lahan karet Pakai Super NASA ini Karena saya sudah mencoba 4 bulan ini Bukan agak meningkat-meningkat semua Dan gini Saya dulu kenal sama Pak Sujagi Burung saya mengeluh masalah produksi ketah Bagaimana untuk meningkatkan ketah di sepuluh Pak Sangat minim hajarnya Kita tukar pengalaman Sehingga dikasih tahu Bahwa NASA itu bisa merubah atau merombak dari Sebulan tanah bisa meningkatkan hasil Saya coba Ternyata betul Setelah 1 bulan mungkin Memperbaiki setrukur tanah Akhirnya bisa Mengolah daun-daun Daun nanti sudah kuncup Itu sudah mulai meningkat Saya menghimbau kepada warga tani Khususnya perkebunan ketah Mari kita gunakan Produk NASA Jenis apapun untuk Tanaman Tahunan atau musiman Padi Sayuran Gunakanlah Ini lebih efektif Soalnya ini Organik murni Demikian pemirsa NASA Bincang-bincang kami Dengan Pak Raup Dan Pak Sutrisno Yang sudah menggunakan produk Dari NASA Baik Super NASA NASA maupun Bermunik Yang telah menghasilkan Produk Atau hasil Karet yang sangat luar biasa Nah demikian Laporan dari kami Dari Kausal Reporter Sahria Riza Dan Kameramen Agus Hakim melaporkan Salam NASA Salam NASA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!